Intro Saya berada di Sumatera Barat untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Ada buku tentang pernikahan yang cukup bagus How to make more fun in your marriage Gary enjoy learn book Penulisnya Mengajarkan banyak hal Tapi yang saya mau simak atau unik adalah Jangan merasa tua untuk mesra Jangan merasa tua untuk bernarsis lia Dalam arti bermesraan berdua di muka umum Bahkan disarankan untuk berfoto bersama Jadi kalau anda pemalu Jangan malu diajak pasangan Kalau anda yang punya pasangan malu Ajak dia gitu ya Untuk foto berdua Lalu coba saja Upload ke Instagram atau Facebook Lalu biarkan saudara, teman, relasi berkomentar Mereka akan berkomentar yang positif pasti Wah mesra banget Wih ada nih pasangan bahagia Nah ini komentar-komentar positif ini Akan membuat percikan-percikan bahagia Yang rasanya lain Benar kalau tidak percaya Coba saja Karena ketika kita mengupload foto-foto seperti itu Kami foto berdua dengan mesra Kayaknya yang pasangan tadinya Pemalu gitu ya Istri saya biasanya gak suka foto gitu ya Kalau saya ini narsis level 7 Wah dia level 1 Eh dia naik level gitu ya Makin sering mau diajak Untuk foto bersama Dan ditaruh di Facebook Mendapat komentar-komentar positif Mungkin akan ada 1-2 yang ya Kayaknya komentarnya gak kurang enak Tapi dibanding ribuan yang enak gitu ya Bahkan kalau kami belum pernah mendapat respon yang tidak baik seperti itu Nah ini membuat percikan-percikan Bukan hanya bahagia Tapi dalam arti fun gitu ya Menyenangkan Karena memang pernikahan kita Kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan Saran berikutnya adalah liburan unik gitu ya Jadi liburan yang akan membuat sekeluarga terkesan Saya pernah praktekkan ilmu ini Dengan sekeluarga kita pergi ke pulau komodo gitu ya Lalu di antara jadwal tadi Kita ada trekking Kita masuk ke hutan Kita berjalan berkilo-kilo Wah sampai akhirnya ketemu air terjun Yang wah anak-anak saya bahkan berani lepas baju Terjun ke dalam Tapi itu kenapa terkesan Karena di sepanjang jalan Waduh ada yang sudah capek Yang lain memberi semangat Kita suami istri bergandengan tangan Waduh itu unik gitu ya Atau saya pernah juga membawa keluarga saya ke ujung kulon gitu ya Wah sewa kapal khusus, perahu khusus Dan kita berhari-hari hanya ada sekeluarga Selain hutan, binatang, dan yang lain Hanya kita sekeluarga Seolah-olah dunia ini milik kita sekeluarga Wah itu membuat liburan unik Itu sampai bertahun-tahun Kadang kita masih membicarakan Bahkan dalam keluarga kita sendiri Apalagi waktu foto-foto kita upload Wah berbagai macam komentar Yang wow Itu membuat kita makin akrab Jadi rancangkanlah Liburan-liburan yang unik Saya pernah melakukan tips ini Saya bersama keluarga ke Solo Kita make up khusus Bener-bener pake-pakean Jawa gitu ya Lalu kami foto bersama Setelah itu bersama keluarga Kita masuk hotel Seolah-olah kita tamu disitu Kita gunakan lobby-nya Semuanya untuk bernas istri ya Berfoto keluarga Dan juga foto pasangan dengan istri saya Nah ini membuat kelengkatan keluarga itu Makin intim ketika Saya sendiri kadang kayak terperangah gitu ya Eh ketika istri saya di make up dengan sungguh-sungguh Wih bukan cuma cantik gitu ya Kayak wih anggun ya Waduh ternyata keren juga ya Begitu kita upload di Facebook, Instagram Semua berkomentar Dalam rangka apa itu foto pake baju Jawa gitu ya Nggak dalam rangka apa-apa Mau foto aja gitu Wih niat banget sih gitu ya Tapi semua berkomentar Dan itu kayak kami jadi punya pengalaman Wah fun juga ya Nah kan kita perlu berumah tangga itu ada funnya Jadi bagaimana menikmati kesenangan Bersama keluarga Dan bersama pasangan Anda Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sumatera Barat Salam Dasyat Luar biasa Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.